kebohongan Putri Cinderawati dikuak Riki soal hapus sidik jari sambo senada keterangan baradae waktu pasca penembakan sudah pernah ikut enggak dengan Richard membersihkan seperti senjata betul demi langsung jari lah begitu lah kira-kira bersihkan keterangan Richard tadi membersihkan senjata enggak pernah Mbak barang-barang 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 dia penuh ketengah Richard tadi itu menghilangkan sidik jari trawap di sambo lalu tidak salah tadi menerangkan trawap ikut ke terjatuh membersihkan barang-barang saya tidak membereskan barang-barang karena barang-barang itu sudah dipak sendiri Pak saya enggak tahu siapa yang ngepak sudah dipak sendiri ya sudah sudah barang-barang itu sudah di kardus kardus setahu saya sudah di kardus maksudnya di sudah dicampurkan ngga Insanitizer jadi pada saat itu barang-barang almarhum itu sudah di packing saya tidak tahu yang pakai antara ajudan airnya atau siapa di packing terus dibawa ke posko atau ADC di durian tiga lalu pada saat itu pakai sarung tangan lalu pada saat itu saya dipanggil sama ibu PC saya kuat dan Ricky baru PC bilang ke saya sama Riki nanti deh kamu ke posko kamu ambil barang-barangnya almarhum bawa balik ke Saguling naikkan ke lantai tiga eh lantai dua di ruang kerja nanti bawa disini dulu aja Oh ya jadi pergi saya sama Riki ke pakai mobil ambil barang banyak ke barang-barang itu semua baru sampai di lantai dua ibu bilang nanti pakai sarung tangan deh Oh ibu ibu saya pencegupi 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 suruh pakai sarung tangan kami ibu pencegupi juga pakai sarung tangan banget yang kasih sarung tangan bupencegupi seru tangan ada sarung tangan di sudah disuruh ambil disinfektan sama hand sanitizer kan barang-barang almarhum tuh atau baju-baju banyak di mana tadi terlalu PC ngomongnya gimana eh dikasih sarung tangan tidak kata-katanya pakai ini kita nanti pakai sarung tangan pakai kami semua sudah pakai baru kan barang-barang almarhum ada yang di laundry jadi plastikan plastikan semua baru tas-tasnya sendal sama ada apa eh uang di dalam tadi jadi begini loh ini kan TKP nya sudah rusak teman-teman yang perlu kita tanyakan kan ini kan kejadian tanggal 8 baru Ali datang tanggal 12 tetapi Ali ini menurut kami dia bisa sangat jelas menjelaskan bahwa peluru yang ada di pundak-pundak adalah identik dengan Richard Eliezer tetapi dia ragu-ragu terhadap serpian peluru yang ada di kepala Richard Eliezer padahal barang buktinya kan semua barang bukti dari Richard Eliezer kenapa dia tidak menyebutkan semua yang yang di badan almarhum itu adalah kepala Richard Eliezer tetapi kami mendapati di dalam BAP dari saudara Ali ini Arief Sumirat dia menyampaikan bahwa yang di kepala itu tidak identik dengan NJP eh golok NJP 851 itu itu kebohongan Putri Cendrawati akhirnya terkuat dari keterangan para saksi di kasus pembunuhan Brigadir J Putri Cendrawati terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J sebelumnya mengakui tidak terlibat dalam kejadian pembunuhan padahal kenyataannya Putri Cendrawati ikut membantu Barada E dan Riki Rizal membereskan barang Brigadir J keterangan disampaikan oleh Barada E selaku saksi di persidangan Putri Cendrawati rupanya senada dengan keterangan Barada E Riki Rizal mengungkapkan bagaimana peran Putri setelah Yosua terbunuh pada persidangan dengan terdakwa Feli Sambu dan Putri Cendrawati selasa 13 Desember 2022 Richard Eliezer Budiang Lumio atau Barada E menyebut keikut sertaan Putri hapus sidik jari suaminya termasuk Putri Cendrawati ikut membersihkan barang milik Brigadir Novia Sahyus Rautabarat bersama Riki Rizal dan Kuat Maruf setelah pembunuhan terjadi hal tersebut dilakukan Eliezer atas permintaan Putri untuk menghilangkan sidik jari suaminya dari barang milik Yosua saat bersaksi untuk terdakwa Feli Sambu dan Putri Cendrawati Eliezer menceritakan bahwa dirinya Kuat dan Riki diminta Putri mengambil disinfektan dan hand sanitizer untuk membersihkan namun dalam persidangan sebelumnya Putri Cendrawati mengaku tidak pernah terlibat Putri Cendrawati mengaku tak pernah ikut membersihkan barang milik Yosua agar sidik jari suaminya terhapus kenyataannya pernyataan senada disampaikan oleh saksi lain yakni terdakwa Riki Rizal Riki Rizal menyebutkan keikut sertaan PC membantu bereskan barang Brigadir J Dukar Riki Rizal Wibowo membongkar kebohongan Putri Cendrawati yang sebelumnya membantah telah membersihkan barang-barang pribadi milik Brigadir Yosua Kutabarat atau Brigadir J usai penembakan Barada M mengatakan ia Riki Rizal dan Kuat Maruf diperintahkan Putri Cendrawati membersihkan barang pribadi Brigadir J agar tidak ada sidik jari Ferdisambo namun Putri Cendrawati langsung membantah keterangan Barada E dan mengatakan hanya mencari dokumen Putri memastikan bukan membersihkan barang pribadi Brigadir J dari sidik jari suaminya Ferdisambo jadi saat itu barang-barang almarhum sudah di packing saya enggak tahu di packing sama siapa dibawa ke posko kata Barada E lalu saya dipanggil buk PC saya kuat dan Riki D kamu ke posko ambil kamu bawa barang-barang almarhum bawa beli ke sahuling naikkan ke lantai tiga di ruang kerja nanti bawa ke sini dulu aja kata Barada E di sidang selasa 13 Desember 2022 lalu Eliezer mengatakan dia bersama Kuat Maruf dan Riki Rizal diberikan sarung tangan oleh Putri seluruh barang pribadi Yosua dibersihkan dengan desinfektan hand sanitizer dan tisu kebohongan Putri Cendrawati akhirnya terkuak dari keterangan para saksi di kasus pembunuhan Brigadir J Putri Cendrawati terdakwa kasus pembunuhan terhadap Brigadir J sebelumnya mengakui tidak terlibat dalam kejadian pembunuhan padahal kenyataannya Putri Cendrawati ikut membantu Barada E dan Riki Dizal memberiskan barang Brigadir J keterangan disampaikan oleh Barada E selaku saksi di persidangan Putri Cendrawati rupanya senada dengan keterangan Barada E, Riki Dizal mengungkapkan bagaimana peran Putri setelah Yosua terbunuh pada persidangan dengan terdakwa Feli Sambu dan Putri Cendrawati selasa 13 Desember 2022 Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Barada E menyebut keikut sertaan Putri hapus sidik jari suaminya termasuk Putri Cendrawati ikut membersihkan barang milik Brigadir Novia Sahyus Warta Barat bersama Riki Dizal dan Kuat Maruf setelah pembunuhan terjadi Hal tersebut dilakukan Eliezer atas permintaan Putri untuk menghilangkan sidik jari suaminya dari barang milik Yosua Saat bersaksi untuk terdakwa Feli Sambu dan Putri Cendrawati Eliezer menceritakan bahwa dirinya Kuat dan Riki diminta Putri mengambil disinfektan dan hand sanitizer untuk membersihkan namun dalam persidangan sebelumnya Putri Cendrawati mengaku tidak pernah terlibat Putri Cendrawati mengaku tak pernah ikut membersihkan barang milik Yosua agar sidik jari suaminya terhapus Kenyataannya pernyataan ansesena ada disampaikan oleh saksi lain yakni terdakwa Riki Dizal Riki Dizal menyebutkan keikut sertaan PC membantu bereskan barang Brigadir J Riki Dizal Wibombo membongkar kebohongan Putri Cendrawati yang sebelumnya membantah telah membersihkan barang-barang pribadi milik Brigadir J atau Brigadir J usai penembakan Baranda M mengatakan Iya Riki Dizal dan Kuat Maruf diperintahkan Putri Cendrawati membersihkan barang pribadi Brigadir J agar tidak ada sidik jari yang disambuh